Halo guys, ku Mahadamang Sadayana. Hari ini gue akan membahas topik yang sangat menarik dan kontroversial dalam Mobile Legends, yaitu Moonton Dark System. Moonton Dark System ini sesuatu yang mungkin pernah kalian dengar atau bahkan mengalami sendiri saat bermain game Mobile Legends. Moonton Dark System pertama kali Kang Dimas TV kenalkan ke publik pada season 13, dimana saat gue push ranked merasa ada yang aneh, sering mengalami pasang surut winstrike ataupun lostrike. Dalam banyak kasus, player publik merasa bahwa sistem Moonton sedang bekerja di balik layar, mempengaruhi hasil pertandingan dan membuat mereka terjebak di tingkat tier yang sama terus secara menerus. Realitanya banyak banget player solo rank yang selalu mengalami kekalahan alias lostrike. Lostrike sendiri bisa dikarenakan usernya atau sistemnya. Bagaimana kita bisa tahu jika akun kita terkena sistem gelap Moonton? Nah, berikut ini dia 5 Moonton dan sistem terparah yang kamu alami ketika push ranked. 1. Matchmaking di luar nalar Di sini yang sering banget kena sistem matchmaking ampas dari Moonton, sini kita ngumpul. Mau lu solo, duo, trio, bahkan partian pun, sistem matchmaking ini sering banget berulah gengs. Sebagai contohnya di sini, ketika kamu masuk ke mode ranked dan mendapatkan temen yang tidak bisa diatur atau sangat beban banget dalam permainan, itu bisa menjadi tanda bahwa kamu terkena dark system Moonton yang mencoba menghalangi kamu tetap stuck di tier yang sama. Penyakitnya di sistem matchmaking ini sering kali dipertemukan dengan tim yang beban atau musuh yang jago banget. Misal begini, lu solo di tier honor, terus lu dapet tim yang baru aja naik ke Matic Grading. Win rate dan jumlah pertandingannya juga masih kecil banget. Dan mereka seakan-akan memaksa untuk pake hero yang bukan ahlinya. Sedangkan tim musuh tiernya tuh udah pada mythical glory semua. Nah, ini yang menjadi pertanda kalau akun kalian terkena dark system Moonton. Jadi tipsnya gimana Kang untuk menghadapi matchmaking dark system ini? Tipsnya dari gue cuma satu, yaitu istirahatkan akun kalian selama satu hari penuh. Jika kalian gak bisa mengistirahatkan akun kalian, atau gatel banget nih pengen main mobile legend, coba bermain brawl atau magic chest aja. Jangan coba-coba bermain mode ranked atau klasik guys. Itu sama aja penyakit akun kalian malah nambah parah guys. 2. Sinyal yang tiba-tiba nge-lag Pernah dengar pepatah dari anak player mobile legend? Lawan terberatku bukanlah musuhku, melainkan sinyal lag dari Moonton Dark System. Saat kita bermain brawl ataupun klasik, sinyal kita tuh ya aman-aman aja. Gak ada gangguan sama sekali. Tapi saat bermain mode ranked, tiba-tiba kamu mengalami lag atau sinyal merah yang signifikan banget. Ini bisa menjadi indikasi bahwa akun kalian sedang terkena Moonton Dark System. Ya, Moonton Dark System yang kedua ini adalah sistem terparah yang sering banget banyak orang alami di mobile legend. Tidak hanya player publik, bahkan beberapa pro player streaming pun terkena dampak sinyal dari Moonton Dark System. Nah, sistem ini sangat sulit untuk kita hindari guys. Itulah mengapa kita selalu mendapatkan ping merah saat bermain mobile legend. Cara mengatasinya menurut Kang Dimas ada 2 cara nih. Walaupun cara ini belum tentu berhasil, namun bisa meminimalisirlah terjadinya nge-lag saat kamu bermain. Cara pertama, gunakan map lama lalu pakai grafik sedang. Cara ini cukup efektif dilakukan untuk kalian yang bermain mobile legend di HP RAM 2GB atau 3GB. Selain menggunakan grafik rendah saat memainkan mobile legend, juga sangat membantu ping kalian agar bisa stabil dan juga mulus. Cara kedua, sering ubah jaringan kalian ke wifi atau kuota data. Nah, cara ini buat kalian yang punya wifi ataupun yang lagi numpang wifi-an. Nah, cara ini juga sering banget gue lakukan jika dirasa bermain ping merah terus. Ubah jaringan kalian ke mode wifi. Setelah 5 menit, kalian bisa ubah lagi jaringan kalian ke kuota data. Lakukan cara ini sebanyak 2 kali berturut-turut. Dijamin sinyal kalian anti nge-lag dan tidak disconnect saat bermain. 3. Jam terlarang untuk push ranket Salah satu tantangan terbesar saat push ranket adalah ketika satu tim sama pemain yang noob atau toksik. Karena permainan mereka yang gak mendukung tim, kamu pun jadi sering banget kalah dan kesulitan untuk push ranket. Nah, itu semua diakibatkan kalian salah memilih jam atau waktu untuk push ranket. Nah, untuk spesifik waktu terlarang yang harus kamu hindari, apa aja sih? Ini dia. Pertama, push rank di awal season. Karena bentar lagi season 29 berakhir dan season 30 akan dimulai, please jangan solo ranket di awal season kalau gak mau berakhir loh, strike. Kedua, saat hari libur sekolah. Waktu ini sangat tidak pasti banget buat kalian para solo ranket. Karena setiap kali solo ranket di weekend, bukannya nambah enjoy, malah nambah stress ketemu sama player beban. Ketiga, jam istirahat sekolah. Anak sekolah bisa jadi akan menggunakan jam istirahat untuk bermain push ranket. Mengingat nih, waktu jam istirahat mereka terbatas, mungkin aja mereka bakalan memilih AFK ketika pertandingan masih berlangsung. Karena sudah harus masuk kelas dan yaudah pasti gak bakalan dibolehin main HP cuy. Nah, jadi 3 waktu terlarang ini yang kemungkinan besar menghambat kamu untuk naik ranket di Mobile Legends. Untuk solusinya, kalian bisa gunakan jam push ranket terupdate di video ini. Silahkan aja cek di link deskripsi video ini bosko. 4. Habis winstrike, terbitlah lostrike. Habis winstrike, terbitlah lostrike. Kondisi seperti ini tentu saja membuat kita cukup kesel ya. Apalagi udah banyak waktu dan juga tenaga yang udah kita korbankan selama push ranket. Namun, apa boleh buat, Moonton Dark System selalu saja meneror kita agar tidak terbuai akan winstrike yang sudah didapat. Nah, sistem ini sering banget ditemukan oleh banyak player Mobile Legends, termasuk diri gue sendiri, sebelum mengenal Dark System Moonton. Moonton akan membuat akun kamu mengalami winstrike beruntun, MVP di dalam tim, dan terus mendapatkan poin dari hasil pertandingan. Tapi maksud tersembunyi yang Moonton berikan tidaklah berbuah manis guys. Seakan-akan kalian masuk ke lingkaran Moonton, dimana kamu yang terlena dikasih winstrike, tiba-tiba bisa mendapatkan lostrike yang lebih banyak dari hasil winstrike kamu. Nah, Dark System seperti ini sangat mematikan sekali, bahkan menjadi Dark System terparah di tahun 2023. Itulah mengapa dari sistem ini banyak player sekarang tuh frustasi, bermain toxic, bermain nge-troll, asal nge-pick, gampang menyerah, dan juga lain sebagainya. Yang ngebuat mereka tuh bad mood saat push rank cut. Solusi yang menurut Kang Dimas paling aman untuk mengatasi sistem ini adalah tahan nafsu kalian untuk push rank cut. Sebagai contoh disini, ketika kalian winstrike 7 kali, dan di match ke-8 tiba-tiba dapet lostrike, stop, jangan dilanjutkan lagi. Itu tandanya akun kamu terkena Dark System Moonton. Nah, kamu bisa mengistirahatkan akun Mobile Legends kamu minimal selama 2 jam, atau maksimal 6 jam setelah kamu lostrike. Jika cara ini tidak ampuh dan masih saja mendapatkan lostrike, sepertinya akun kamu butuh istirahat total nih selama 24 jam, alias kamu gak boleh bermain Mobile Legends seharian. Lebih baik seperti ini sih daripada kamu banyak mendapatkan jumlah lostrike dibandingkan winstrike-nya guys. 5. Sistem Kutukan Perbatasan Ranked Pernah dengar atau pernah mengalami hal ini guys? Ketika kalian membutuhkan satu kemenangan aja untuk ke Mythic, tapi realitanya kalian malah apes turun ke bintang Legend 2 atau Legend 3. Atau permasalahan ketika kalian membutuhkan satu kemenangan aja agar bisa berhasil ke rank yang berbeda. Hal itu sangat terasa sulit dilakukan bahkan membutuhkan waktu yang lama. Sebagai contoh, teman Kang Dimas, saat DTR Legend mau ke Mythic, DOI bisa menghabiskan satu hari satu malam hanya untuk bisa berhasil ke Mythic. Lalu hal yang sama dari Mythic ke Honor, Honor ke Glory, dan Glory ke Immortal. Sistem ini selalu saja menghalangi kita agar tidak mudah berhasil menaikin rank di Mobile Legends. Untuk Dark System yang satu ini, ya memang sangat sulit bagi kalian emas mencari solusi akurat agar lolos dari jeratan muntun. Karena sistem ini hanya berlaku ketika kalian sudah di perbatasan tier menuju ke tier berikutnya. Tapi gue ada dua cara yang mungkin bisa lo pakai untuk bisa mengatasi Dark System ini guys. Cara pertama, gunakan bantuan VPN. Yap, VPN disini adalah VPN yang memiliki fitur khusus untuk gaming, yaitu VPN for Gaming. Jika kalian solo rank dan gak percaya diri untuk meminta bantuan dari publik, lo bisa pakai tim dari luar negeri untuk membantu winstrek kalian. Caranya sebelum login, turn on VPN for Gaming-nya, pilih negara yang presentase winrate-nya rendah seperti India, Australia, dan juga Vietnam. Lalu kalian bisa start game. Nah, kunci agar tidak mudah ngelag saat bermain, matikan VPN setelah kamu masuk ke mode draft pick, dan gunakan boost jaringan di menu setting. Dijamin saat kamu bermain, ping kamu akan aman dan tidak mudah ngelag. Cara kedua, gunakan jasa joki. Jika dirasa semua cara sudah kalian coba, tapi hasilnya selalu lost track, kemungkinan besar kamu yang bebannya, gengs, dan tidak bisa bermain sebagai team player. Cara satu-satunya, kalau mau mempunyai rank atau tier tertinggi tanpa usaha, bisa menggunakan jasa joki Mobile Legends. Walaupun cara ini kotor, tapi sangat worth it banget, agar cepat kemitik impian kalian guys. So, kalian akan memilih cara apa nih untuk mengatasi Moontoon Dark System? Coba komen di kolom komentar ya. Oke guys, itulah dia pembahasan gue mengenai Moontoon Dark System. Kalian bisa percaya atau bisa tidak? So, pasti Mobile Legends juga yang buat manusia. Pasti ada kesalahan sistem yang dibuat juga oleh manusia. Kita sebagai player yang memainkan Mobile Legends, hanya berharap saja ke depannya Mobile Legends bisa melakukan matchmaking yang adil dan berpihak, dan bisa mencapai tier mythical, immortal, jadi lebih mudah. Gue Aga DimasTV, pamit undur diri. Jangan lupa untuk di-like dan juga di-subscribe Youtube Aga DimasTV. And sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye bosku. Sub indo by broth3rmax